Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas kelas 1 yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan ngobrolin mengenai yang pertama adalah apakah satu coin atau token ini layak atau tidak dipertahankan di portfolio support kita Ini sebenarnya sudah gue pernah bahas dari CWT tapi gue rasa kayaknya boleh juga gue bahas lebih detail disini Nah, jadi yang mungkin menjadi isu utama itu lo berpikirnya untuk berapa lama? Banyak orang yang berpikir bagus itu nge-pump Nge-pump, profit, bagus Nah, tapi ada juga yang berpikir, oh bagus itu fundamentalnya Oh, tapi kalau nggak nge-pump gimana? Nah, itu harus dijelaskan, kita harus clear dulu nih Jadi, itu ngomongin soal time frame Kalau kita berpikir bahwa, oh pokoknya bang yang penting nge-pump, bagus, cepat gitu ya Nah, itu udah nggak usah mikirin fundamental, nggak usah mikirin tim devnya mau ngapain ada utility atau nggak, itu dibuang aja ke laut Nah, kalau orang cuma pengen profit cepat, secepat mungkin gitu ya Nah, itu ya ngomong hype, seberapa besar hype-nya Kalau banyak hype-nya, banyak yang tertarik sama token itu Nah, itu pasti nge-pump dulu Nah, tetapi jangka panjangnya Maksudnya jangka panjang sepanjang apa nih bro? Karena orang-orang kadang-kadang suka bingung mikir jangka panjang tuh ada yang bilang sebulan panjang gitu ya Nah, gue bikin jelas Panjang itu kalau sampai lo ketinggalan di cycle ini, lo lupa TP Lo masih bisa dengan tenang nunggu sampai cycle selanjutnya Nah, kalau fundamentalnya nggak kuat, utility-nya nggak ada Itu seringkali nggak bisa balik lagi Begitu ya Nah, jadi makanya kalau ditanya Layak nggak layak tergantung dari time frame lo Kalau lo berpikir bahwa Oke, gue sih mikirnya short term aja bang Gue pengen short term Gue tau resikonya mungkin cenderung tinggi Nah, tapi udhanya pump, TP Nah, itu lo cari yang paling nge-hype Yang paling semua orang ngomongin Wah, banyak yang ikut Nah, itu untuk short term Tapi buat lo yang pengen cari untuk long term sampai medium term At least harus punya utility yang jelas Contohnya kayak apa sih? Nah, utility yang jelas itu masuknya ke Ya, tentunya kayak misalkan Matic, Ethereum Ya, kalau Ethereum mungkin terlalu ini ya, udah terlalu gede lah Kayak Matic jaman dulu Dimana dia utility-nya jelas Menjadi layer 2 untuk Ethereum awalnya Nah, itu kepake Banyak yang pake juga dan ada benar-benar manfaatnya Ya, akhirnya Matic dari tadinya nggak masuk top 10 Sempat masuk, keluar lagi Tapi ya, intinya secara market cap besar Sampai 9 miliar ribas dollar Jadi, cari utility main jangka panjang Jadi, itu yang harus kita perhatikan Jangan sampai pusing sendiri gitu Oh, bagus nggak bagus itu apa? Definisinya Nah, kalau gue, gue selalu definisikan dengan Itu tuh bagus nggak bagus itu tergantung dengan time frame lo Kalau lo berpikir bagus itu yang penting nge-pump cepat Ya, berarti ya itu short term dan yang penting hype Sekali lagi, itu penekanannya untuk yang short term Yang penting cepat dan hype gitu Nah, kalau kedua lo pengen jangka panjang gitu ya Lo akumulasi mirip-mirip kayak BTC gitu Kayak Ethereum diakumulasi satu cycle Nah, itu harus yang punya fundamental bagus gitu Ya, fundamental bagus itu apa? Lagi-lagi, punya utility Ada gunanya gitu Jangan cuma isinya, oh kita bisa staking, bisa staking Nah, itu lebih ke short term play Dan short term play itu nggak salah gitu ya Nah, yang kedua adalah kita ngomongin soal risk profile gitu ya Nah, risk profile ini seringkali orang merasa bahwa Oh, gue sih ya siap dengan fluktuasi, volatility, siap gitu Banyak orang berpikir mereka itu agresif biasanya Investor agresif Tetapi, saat udah ngedrop BTC ngedrop 70% Altcoins ngedrop 90% Di situ cut loss Nah, itu artinya kemungkinan besar ya Sebenarnya bukan agresif-agresif amat Jadi, kita harus tau dulu kita tipe apa Kalau gue pribadi Gue adalah seorang investor kripto Ini spesifiknya kripto ya Kalau gede sih otomatis kripto masuknya semua ke agresif Tapi ini kalau ngomongin spesifik di kripto Gue itu masuknya ke intermediate Nah, coba gue jelasin apa itu intermediate Jadi, gue biasanya akan punya posisi besarnya itu tetap di Bitcoin dan Ethereum Biasanya di awal dari bull market 70% itu adalah Bitcoin dan Ethereum Semakin lu cenderung ke intermediate-nya makin menuju agresif Maka akan semakin besar Ethereum-nya Tetapi Altcoins-nya akan stick di 30% Itu intermediate menurut gue Nah, kalau konservatif Biasanya bisa 90% BTC, 10% Alts Dicampur Alts-nya termasuk Ethereum Nah, jadi si Ethereum ini geser ke posisi Alts Nah, itu untuk yang konservatif Nah, buat yang agresif Nah, ini yang sering kali mungkin Kalau dalam tanda kutip Paling tidak terakomodasi di TCI Karena gue nggak terlalu sering bahas projek-projek yang Wah, super-duper high risk Nah, tetapi lagi-lagi Gue pengen kalau bisa semua dapat Semua dapat konten dari TCI Nah, yang agresif ini apa? Yang paling gampang Yaitu adalah mengikuti pre-sale Dan mengikuti launchpad Itu yang paling gampang sebenarnya Nah, makanya Mungkin hari ini lebih cenderung sedikit Memanjakan yang para high risk nih Buat yang intermediate Yang konservatif sampai intermediate Mungkin sedikit ini Mungkin lebih cenderung prefer yang lain Karena kalau intermediate sama konservatif Gue udah sering banget bahas di DCWT Nah, pre-sale Kita ambil contoh di 2023 Kita tahu waktu itu ada Wall Street memes Yang gue udah pernah bahas juga Ini pre-sale yang gue bahas 8 bulan lalu Dimana dia itu Waktu gue bahas itu di 0,025 Berarti di 2,5 sen Nah, kalau kita lihat disini Wall Street memes itu nge-peak All time high-nya itu di 0,062 Berarti kasarnya 2x lebih sedikit lah 2 point something x lah Menuju 3x Begitu Nah, gila gak sih? Wah, cuma berapa bulan nih Asik banget Semua pengen kayak begini Tapi siap gak dengan resiko kalau kayak begini? Nah, ini makanya kenapa Kalau gue bilang Pikir dulu resikonya Resikonya tuh apa? Dia bisa ngedrop di bawah dari Harga beli lu bahkan Gitu Nah, buat yang agresif Ini adalah satu resiko yang mereka siap untuk terima Gitu Nah, maka dari itu Makanya gue tanya Dari awal lu harus tahu dulu Lu tipenya apa Ya Nah, jadi lagi-lagi Fokus kita padahal ini Lebih ke untuk yang cenderung agresif Selain dari si Wall Street memes Ada apa lagi sih? Gue sebenernya sudah pernah bahas beberapa sebelumnya Kayak meme combat Gue udah pernah bahas Buat kalian pengen tahu detailnya Boleh cek di video-video gue sebelumnya Yang mungkin cenderung baru disini adalah Ada Smoke Smoke ini kalau gue lihat sekilas Ini kayak Apa ya? Vibesnya tuh kayak memes Tapi ada juga kayak Lord of the Rings ya nih Kalau gue lihat ya Dari si fontnya Tapi intinya si Smoke ini masuknya adalah ke Ya Ke meme coins juga sih Ya Dimana si Smoke ini Ada bahkan airdrop soul Jadi cukup unik juga sih sebenernya ya Si airdropnya tuh bentuknya soul Nah Kalau kita lihat disini Si Smoke ini tuh Lihat satu coin meme untuk menguasai semuanya Jadi literally ini vibesnya kayak Lord of the Rings ya Nah Disini Si Smoke ini dia bilang dia ada peluncuran adil Peluncuran adil ini mungkin Tadi aku ubah pakai Inggris aja deh Kalau pakai Indonesia kadang-kadang gue bingung Fair launch Nah fair launch ini Harusnya artinya tidak ada yang punya dulu saat dia launch Tapi kemungkinan besar enggak Karena sudah ada disini ya Jadi ini mungkin sedikit misleading disini ya Dan disini kita bisa stake juga Dan mengklaim airdrop Begitu Untuk tokenomics ini si Smoke itu 50% supplynya untuk marketing efforts ya Berarti cukup besar dipegang oleh tim dev 35% untuk supply 10% untuk check 5% untuk supply lagi ya Nah Untuk ini Si Smoke ini sekilas ya Gue akan masukkannya lebih ke suatu Meme coin project Yang tentunya secara resiko lebih tinggi ya Jadi semua pre-sale juga enggak sama sih ya Ada pre-sale tertentu yang secara Dasarnya mungkin lebih punya fundamental Nah itu mungkin bisa Lebih kita masukkannya ke kategori Yang ada peluang bisa sampai intermediate Tapi untuk Smoke ini gue lihat sekilas Ini lebih untuk ke Apa namanya Hi-Ris sih Hi-Ris dan dia masuknya ke meme coins Jadi ke short term play Mirip-mirip kayak Wall Street memes ya Gue udah bilang kan waktu Wall Street memes Ini bener-bener meme project Jadi secara fundamental very light ya Maka ya setelah dia rilis Pump tepe udah Nah buat lu yang tepe ya udah happy gitu ya Karena duanya turun gitu Nah si Smoke mungkin masuknya ke Mendekati Wall Street memes Jadi kalau sampai lu mau ya lu tinggal misalkan beli disini ya Kita buy Udah gitu APY Udah dia listing ya sudah Nanti sudah dapet pumpnya Tepe Itu Smoke Selanjutnya ada Scotty AI Nah Scotty AI ini ya cara belinya lagi-lagi Seperti pre-sale in general Kita tinggal hubungkan dompet saja Bisa pakai metamask atau apapun ya Bisa pilih sendiri Setelah itu kita bisa beli dalam bentuk Ethereum USDT atau bahkan disini bisa juga pakai kartu ya Nah untuk si Scotty ini Dia masih putaran kelima Ya putaran kelima Masih tujuh hari lagi Ya oke lah Udah ada di tengah-tengah sih Tapi masih oke lah Masih bisa profit ya Nah kalau kita lihat disini Jadi si Scotty ini Sebenarnya adalah Apa nih ya Kalau kita lihat Kayaknya masih cenderung Ada AI lah AI Nah untuk AI ini sendiri Ya lagi-lagi secara fundamentalnya sih Nggak ekstrim ini dijelasin gimana Gitu ya Lebih fokus mereka ke Volume sih ujung-ujungnya Kalau gue lihat ya Karena secara toko Secara token mixnya itu sendiri ya Ini cukup besar di pre-sale ya Jadi Ya lagi-lagi ini Mungkin si Scotty ini Tetap gue masukin Kedalam kategori Mungkin meme coins ya Meme coins tetapi yang Ya nggak Si Smoke ini kan lebih kayak Yaudah pokoknya kita Pump it Pump it Si Scotty Dia mungkin ada pengen AI Dan seterusnya ya Ada juga disini Swap dan seterusnya ya Tapi lagi-lagi Kalau secara Fundamental overallnya sih Cenderung very light Jadi untuk yang Scotty pun Gue masukinnya lebih ke Meme tokens ya Selanjutnya Ituk-tuk Nah Ituk-tuk ini Gue udah pernah review ya Review spesifik Untuk si Ituk-tuk Bahkan masih ada bekas Reviewan gue nih ya Jadi Ituk-tuk ini Tujuannya adalah Untuk integrasi dengan AI juga Memudahkan kita untuk Berinvestasi dengan Menghasilkan Uang dengan segera Nah ini tuh Ngomongin soal Jadi apa namanya Untuk transportasi Mereka bisa pakai Si token inilah Ya Buat lo yang sudah pernah Nonton review gue Secara teorinya Mungkin menarik Tapi gue pelajari Lebih dalam Implementasi Ke dunia nyatanya Sulit Begitu Jadi Walaupun ini lebih Seperti kelihatan Ada fundamentalnya Kalau gue pribadi Melihat ini Masih lebih ke Ya sudah Saat dia udah Rilis Nge-pump TP Begitu ya Jadi untuk Si e-tuk-tuk Juga seperti itu Meme Combat Otomatis Sesuai dengan Namanya Meme Tokens Jadi Dia otomatis Akan lebih Mirip-mirip Ke Wall Street Memes Untuk sekarang Kita bisa lihat Dia itu masih 11 hari lagi Sampai listing Dan launch Dari Meme Combat Ini mungkin Masa-masa terakhir Buat lo yang pengen Silahkan bisa Beli dengan Ethereum atau USDT Tinggal Hubungkan dompet Dan seterusnya Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Gambarannya Untuk beberapa pre-sale Yang masih berjalan Sekarang ada Smoke Sorry ini Kalau Smoke Kayaknya Sebentar Smoke ini Kayaknya Udah gak pre-sale Ini tinggal kita APY aja Sorry untuk Smoke Ini kayaknya Bentuknya Udah bukan lagi Pre-sale Yang pre-sale itu Sekarang masih Si Scottie E-tuk-tuk Dan Meme Combat Jadi mungkin Kalau si Smoke Kalau cuma buat APY doang Kayaknya mungkin Skip lah ya Jadi mungkin Lebih fokusnya Kalau lo pengen Ikutan pre-sale Dapat momentum Kayak gini nih Boom Naik ke atas Ya si Scottie E-tuk-tuk Dan Meme Combat Sekali lagi Untuk si pre-sale ini Jatuhnya ke Tipe orang-orang Investor yang cenderung Agresif Jadi Ya disesuaikan Dan ini Jatuhnya Tiga-tiganya itu Lebih gue kategorikan Ke Meme Yang dengan fundamental Tipis Jadi Peluangnya Lebih ke peluang jangka pendek Mirip-mirip Kayak WSM WSM Kita dapat Di angka 0 Ya waktu kita Pembahasan kita ya Minimalnya Di 0,025 Dia nge-peak disini Berarti 2x Sekitar 2x Udah gitu Tipe Nah Untuk ini semua Karena secara Fundamentalnya Gak terlalu Apa yang Gak terlalu Wow Maka dari itu Kalau gue pribadi sih Mungkin maksimum Di 5% Dari Portos Potul lah Jangan sampai kegedean juga Karena market capnya Masih kecil ya Market cap dari ini semua Masih sangat kecil Jadi volatility-nya akan sangat ekstrim Worst case-nya apa Di 3x ini Udah nge-pump Lu terlalu greedy Gak di TP Turun kayak gini Rata-rata sih masih profit biasanya Apalagi Di masa-masa sekarang Liquidit itu udah lebih banyak Ya lu lihat sendiri deh Beberapa launch pool Dari Binance gitu ya Kemarin ada AI Terus ada Apa lagi Ada Pixel dan seterusnya Itu cenderung Harga bertahan Lebih bertahan dibandingkan Kayak dulu nih Wall Street Mims Di 2023 Drop Begitu ya Jadi Ya Apa namanya Mungkin lebih oke Mungkin misalnya sekarang Dibandingkan dulu di 2023 Karena 2023 Vibesnya masih sangat bearish Tapi lagi-lagi Kalau gue pribadi Tetap akan melakukan TP berkala Minimal Moda lu Save dulu deh Moda lu save Sisanya Lu mau biarin Biar jadi cacing-cacing Naga-naga Ya silahkan Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk hari ini Jadi untuk hari ini Kita lebih memanjakan Orang-orang yang high risk Buat lu yang intermediate Sampai ke konservatif Ya lu bisa nonton DCWT Di mana DCWT itu Kita lebih membahas Gimana kita melakukan DCA Secara lebih efektif Karena kalau DCA murni Kita pokoknya Asal main beli aja Kita kadang-kadang Beli di resisten Dan beli di resisten Tentunya Hasilnya gak akan sebagus Dari orang-orang yang ngerti TA Dan Melakukan buy limit Di tempat-tempat Yang memang support bagus Gitu Oke Jadi kurang lebih seperti itu Seperti biasa gue ingatkan lagi Jangan pakai uang panas Jangan over leverage Dan berpikirlah Jangka panjang Untuk kripto Dan buat kalian yang belum Nonton DCWT Atau daily charting with Toshi Bisa klik disini Di mana kita akan Daily chart your favorite Cryptocurrencies Dan buat lu yang belum Mengerti juga mungkin Mengenai chart Candles Dan hal-hal lain Bisa juga klik disini Ada tutorials with Toshi Dan buat lu yang pengen Mendukung TCI Salah satunya bisa Menggunakan link referal Kita di bawah Dan jangan lupa juga Untuk join telegram group Di mana kita bisa Ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia Cryptocurrency Secara dua arah So jangan lupa Untuk like Subscribe Click the bell icon And see you On the next video